Jodoh si matuk keranjang jilid 4. Hui Song Tanda Seru pendekar itu menengok. Ayahnya telah siuman, bahkan telah berdiri di depan jendela beruju menghadap ke arah kamarnya. Ayahnya tidak terbelenggu lagi dari agaknya dalam keadaan sehat saja. Ayah Tanda Seru kuibu juga berdiri di atas bangku sehingga dapat menjenguk keluar jeruji jendela dan memandang kepadanya, juga anaknya tidak menangis lagi dan nampaknya sehat saja. Hatinya merasa lega. Ayah dan kuibu, kalian baik-baik saja, bukan tanyanya dengan suara lega. Hui Song, lihat apa akibatnya. Engkau menyerah dan ditawan. Sekarang siapa yang akan membahasni mereka ayah, yang penting kita masih hidup dan sehat. Kalau sudah mati tidak akan dapat berbuat sesuatu, jawab Hui Song dan jawaban ini agaknya menyadarkan kakek itu bahwa puteranya terpaksa menyerah untuk menyelamatkan dia dan cucunya dari maut. Biarpun hatinya merasa penasaran, ketika teringat akan cucunya yang masih kecil, dia pun dapat memaklumi sikap puteranya. Engkau benar. Kita harus menjaga kesehatan dan kekuatan, tidak boleh putus asa, dan dia pun merangkul cucunya. Jangan khawatir, kuibu berada di sini bersamaku, ayah, aku akan menjaga kakek kata kuibu, kini suaranya mengandung ketabahan. Agaknya karena melihat ayahnya berada di situ dan tadi ditegur agar tidak cengeng dan agar dia menjaga kakeknya, semangat anak itu timbul dan memang pada dasarnya kuibu bukan seorang anak yang lemah atau cengeng. Demikianlah, dengan sabar dan tenang Hui Song, ayahnya dan anaknya tidak membuat ulah di dalam kamar tahanan mereka, diam-diam tentu saja mereka mempersiapkan diri dan menanti terbukanya kesempatan untuk membebaskan diri. Kalau ada penjaga menyodorkan hidangan dan minuman melalui jeruji besi di atas pintu, mereka menerimanya dan makan tanpa bahia keribut lagi onolodewe, kazet onolowayah tanda seru suara itu melengkin nyaring menembus kesunyian malam. Kuibu tanda seru kembali suara yang sama melengkin nyaring menuluni bukit, seolah suara itu datang dari bulan 3 perempat yang memberi penerangan yang cukup. Namun, seperti juga tadi, tidak ada suara jawaban terdengar. Sengko, kanda song kembali suara itu melengkin dan sia-sia, karena tidak ada jawaban. Bahkan suara jengkerik dan belalang malam yang tadinya meramaikan malam, segera terhenti sejenak karena terkejut oleh suara melengkin itu. Beberapa saat kemudian, barulah kerik jengkerik dan belalang terdengar lagi. Cheng Sui Chin menuruni bukit itu. Hatinya cemas bukan main. Yang aneh-aneh terjadi di Chin Ling Pai sejak pulangnya ke situ dari Pulau Teratai Merah kemarin. Mula-mula, Chiok Gun, Teng Sin dari K.O.H.M., tiga orang murid Chin Ling Pai yang pergi berburu, sampai dua hari semalam belum pulang. Kemudian, sejak pagi tadi kuibu dan kakeknya pergi berjalan-jalan juga sampai malam ini belum pulang. Dan yang terakhir, sore tadi suaminya pergi mencari mereka dan sampai kini, menjelang tengah malam, suaminya pun belum kembali. Maka, setelah memesan agar Gou Kian San, Sute dari suaminya menyuruh anak bulah membuat penjagaan yang lebih ketat. Ia sendiri lalu keluar dari perkampungan Chin Ling Pai untuk mencari mereka. Sudah sejak tadi ia mencari-cari, memanggil-manggil ayah mertuanya, suaminya, dan anaknya, namun tidak ada yang menjawab. Padahal, ketika berteriak memanggil, ia sudah mengerahkan KHI Ceng sehingga suaranya tentu akan terdengar sampai jauh. Setidaknya, suaminya tentu mendengarnya dan kalau begitu, kenapa suaminya tidak menjawab? Hati wanita perkasa ini mulai merasa gelisah. Untung bulan cukup terang dan di angkasa tidak ada mendung sehingga ia dapat mempergunakan ilmunya berlari cepat yang amat hebat untuk berlari-lari mencari. Ilmu gintang, meringankan tubuh, nyonya ini memang hebat. Ia memiliki ilmu bueng hui teng, lari terbang tanpa bayangan, yang membuat ia mampu bergerak sedemikian cepatnya sehingga bayangannya saja berkelebat dan sukar ditangkap pandangan mata. Hatinya menjadi semakin gelisah setelah tiga bukit didaki dan dituruni. Belum juga ia berhasil menemukan orang-orang yang dicarinya. Ketika ia mendaki sebuah bukit, tiba di luar hutan, tiba-tiba dari dalam hutan itu muncul empat orang yang menghadang di tengah jalan. Tiga orang tosu dan seorang wanita muda yang cantik. Selamat malam, pendekar wanita Cheng Sui Chin gadis itu menyalaminya dengan senyum simpul. Sui Chin terkejut dan merasa heran. Ia memandang penuh perhatian akan tetapi merasa tidak pernah mengenal mereka. Dan mereka telah mengetahui namanya. Jantungnya berdebar tegang karena ada firasat yang tidak enak terasa di hatinya. Seperti ada bisikan bahwa kemunculan empat orang asing ini tentu ada hubungannya dengan lenyapnya mertuanya, anaknya, suaminya dan tiga orang murid Chin Ling Pai itu. Siapakah kalian tanyanya? Nihiyap, pendekar wanita, kami adalah cuan dan nyonya rumah, dan engkau adalah tamu kami. Mari silakan ikut dengan kami kata bihawea. Sui Chin mengerutkan alisnya. Apa maksudmu? Aku tidak mengenal kalian dan tidak akan menjadi tamu kalian. Kecurigaannya semakin menebal. Aih, nyonya Chia Hui Song, bukankah engkau sedang mencari suamimu, anakmu dan ayah mertuamu Sui Chin terkejut? Ternyata apa yang dikhawatirkannya benar? Mereka ini tahu tentang keluarganya yang hilang. Di mana mereka? Siapa kalian bentaknya? Bihawa tersenyum. Siapa adanya kami tidaklah penting bagimu, Nihiyap. Yang penting, kami mengundangmu untuk menjadi tamu kami, dan kami berjanji bahwa engkau pasti akan dapat berjumpa dengan kakek Chia, suamimu, dan putramu dalam keadaan selamat. Wajah Sui Chin seketika menjadi merah saking marahnya. Aku tidak sudi menjadi tamu kalian. Jadi kalian telah menawan keluarga aku? Katakan, benarkah itu kembali di HWA tersenyum, merasa menang. Bukan menawan. Mereka menjadi tamu-tamu kami, tamu terhormat. Hayo bebaskan mereka sekarang juga bentak Sui Chin sambil mengepal kedua tinju tangannya. Hem, engkau galak benar, Nihiyap. Bagaimana kalau kami tidak mau membebaskan mereka keparat, berarti kalian sudah bosan hidup. Akanku siksa kalian, akanku bunuh kalian kalau tidak segera membebaskan kakek Chia, suamiku, dan puteraku. Hohohahaha, betapa sombongnya perempuan ini. HWA sudah melangkah ke depan dan memandang Sui Chin dengan sikap mengejek, akan tetapi diam-diam dia mengerahkan kekuatan sihirnya dan tiba-tiba saja suaranya yang menggeptar penuh kekuatan sihir itu membentak, matanya menatap tajam wajah Sui Chin. Cheng Sui Chin, engkau bertemu dengan orang yang kedudukannya jauh lebih tinggi. Hayo engkau cepat berlutut dan memberi hormat kepada kami diam-diam Kim HW Acu dan Lan HW Atu juga mengerahkan kekuatan sihir mereka melalui pandang mata, untuk membantu usaha Suok HW Acu menundukannya lihai itu dengan sihir. Sui Chin tiba-tiba merasa betapa tubuhnya tergetar, jantungnya terguncang dan semangatnya melayang. Hampir saja kedua kakinya berlutut. Akan tetapi ia segera tahu bahwa lawan menggunakan kekuatan sihir. Teidak percuma ia menjadi putri pendekar sadis, dan ibunya Toan Kim Hang pernah menjadi seorang datuk besar berjuluk Lemsin. Maka, tentu saja dari ayah ibunya selain ilmu silat, ia telah dibekali kekuatan batin untuk menghadapi serangan sihir. Ia mengerahkan tenaga itu untuk menolak dan getaran pada tubuhnya menghilang, juga dorongan untuk bertekuk lutut lenyap. Sebaliknya, dengan marah sekali ia lalu menyerang tosu muka hitam yang gendut pendek itu. Karena ia marah sekali, maka begitu menyerang, Cheng Sui Chin sudah menggunakan sebuah jurus dari Hek Liyong Sin Chiang. Ilmu silat sakti ini hanya terdiri dari delapan jurus saja, namun karena ilmu ini merupakan ilmu andalan ayahnya yang mempelajarinya dari Bu Beng Hut Cong, maka hebatnya bukan main. Dasyat sekali. Begitu tubuhnya merendah, wanita cantik ini menerjang ke depan dan kedua tangannya melakukan gerakan mendorong. Siok Hwe Acu adalah seorang tokoh Pek Lian Kau yang sudah memiliki tingkat kepandayan tinggi, maka dia agak memandang rendah kepada wanita ini. Sebetulnya, dia juga sudah mendengar akan kelihayaan pendekar wanita Cheng Sui Chin, akan tetapi, sudah menjadi ciri orang yang menjadi buddha nafsu, yang selalu mengejar kesenangan melalui kera kekerasan, dia memandang diri sendiri terlalu tinggi sehingga memandang rendah orang lain. Melihat wanita itu tidak terpengaruh oleh ilmu sihirnya saja, sebetulnya sudah merupakan peringatan yang cukup untuknya. Akan tetapi, dia menganggap gerakan serangan Cheng Sui Chin itu sebagai gerakan serangan yang tidak ada artinya, maka dengan sombong dia menghadapi dengan kedua tangan menyambar, maksudnya untuk menangkap pergelangan kedua tangan lawannya itu destanda seru pertemuan antara kedua pasang lengan itu hebat sekali. Kim Hwe Acu dan Lan Hwe Acu hendak memperingatkan saudara mereka, namun terlambat. Tubuh Syok Hwe Acu terjengkang dan terbanting keras. Ketika dia dibantu kedua orang saudaranya bangkit dia muntah darah. Akan tetapi Sui Chin tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kini tahu bahwa tentu keluarganya ditawan oleh orang-orang jahat ini, maka setelah Tosu gendut pendek itu roboh, ia pun terus menyerang lagi. Kini ia menyerang wanita cantik yang tadi menjadi juru bicara. Kembali Sui Chin memergunakan jurus dari Hok Leong Sin Chiang, tangan sakti penakluk naga, dan kini kedua tangannya bukan mendorong seperti tadi, melainkan menyerang dari atas dan bawah, tangan kiri mencengkeram ke arah kepala, tangan kanan mencengkeram ke arah perut. Bukan hanya cengkeraman itu yang berbahaya, akan tetapi terutama sekali tenaga yang terkandung dalam serangan inilah yang amat kuat sehingga tadi ketika Syok Hwe Acu menangkis, seketika dia terjengkang dah muntah darah. Akan tetapi biarpun ilmu kepandayan Tok Chiang Bimoli Su Bi Hwe A tidak lebih tinggi dari kepandayan Syok Hwe Acu atau dua orang gurunya yang lain, kecerdikannya jauh lebih menang. Wanita ini maklum betapa dasyatnya serang Ceng Sui Chin, maka, dia tidak sebodoh gurunya kedua tadi. Ia tidak berani langsung menghadapi serangan itu, melainkan cepat melompat jauh ke belakang dan begitu tangan kirinya bergerak, sinar lembut menyambar ke arah penyerangnya. Namun, jarum-jarum itu runtuh tertiup hawa pukulan yang keluar dari kedua tangan Sui Chin. Jahanam. Ku bunuh, kalian semua kalau tidak cepat membebaskan semua keluarga ku Sui Chin membentak dan biarpun ia masih tetap nampak cantik, namun kini empat orang musuhnya menjadi gentar juga. Pendekar wanita itu bagaikan seekor naga betina yang marah. Tahan dulu Subi Hwa Membentak Nyaring. Perempuan rendah, mau bicara apalagi engkau Cui Chin memandang marah. Bebaskan mereka atau ku bunuh kalian. Tidak ada urusan lain liap, harap tenang dulu. Kami bukan bermaksud buruk, tidak ingin bermusuhan denganmu. Sekali lagi, kami mengundangmu baik-baik sebagai tamu kami, dan kami berjanji tidak akan mengganggu keluargamu. Akan tetapi kalau engkau hendak menggunakan kekerasan, terpaksa kami akan lebih dulu membunuh kakek Cia, suamimu dan putramu berdebah. Engkau mengancam dan memerasku titik. Bukan mengancam kosong atau memeras, melainkan merupakan pilihan bagimu. Engkau menyerah baik-baik dan keluargamu selamat atau engkau memusuhi kami dan keluargamu akan kami bunuh lebih dulu, akan tetapi, sekali ini mereka berhadapan dengan Ceng Sui Chin, puteri dan anak tunggal dari pendekar sadis. Wanita ini tidak mungkin dapat diancam dan digertak. Siluman betina, dan kalian tosu-tosu palsu, bukalah pelingamu dan dengar baik-baik. Nyawa keluargaku berada di tangan Tuhan. Bukan di tangan-tangan kotor kalian. Bagiku, aku lebih senang melihat mereka itu tewas sebagai orang-orang gagah, daripada hidup menyerah kepada kalian iblis-iblis busuk. Nah, sekarang bebaskan mereka, baru kami akan mempertimbangkan apakah kami akan dapat mengampuni kalian atau tidak. Bukan main kerasnya ucapan ini, dan taulah di HWA bahwa ia dan tiga orang gurunya tidak mungkin dapat membujuk wanita ini, tidak mungkin menundukkannya dengan sikap halus atau dengan ancaman. Wanita seperti ini hanya dapat ditundukkan dengan kekerasan. Akan tetapi, biarpun mereka mengeroyuknya berempat dan pasti akan mampu merobohkan wanita itu, mereka masih terancam bahaya bahwa seorang di antara mereka mungkin akan tewas atau terluka parah menghadapi emukan pendekar wanita yang nekat ini. Kalau begitu, sekarang juga kami akan membunuh putramu dan suamimu di HWA berseru jengkel. Iblis betina, engkau yang akan kubunuh lebih dahulu Sui Chin membentak dan menyerang dengan dasyat. Di HWA sudah mengelak cepat, namun gerakannya kalah cepat dan hawa pukulan dasyat dari Ho Klyong Sin Chiang membuat ia terhuyung. Tiga orang gurunya sudah menyerang Sui Chin dengan senjata mereka. Terutama sekali Syok HWA yang tadi sudah terpukul dan terluka dalam, kini dengan marah menyerang dengan golok besarnya yang berat. Kim HWA menyerang dengan siang kiam, sepasang pedang. Lan HWA menggunakan sehelai sabuk yang kedua ujungnya berupa bola dan bintang baja. Sedangkan Subi HWA juga sudah mencabut sebatang pedang. Biarpun ia sendiri bertangan kosong, dikeroyok empat orang yang memegang senjata tajam, sedangkan tingkat empat orang itu tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandainya, Sui Chin sama sekali tidak menjadi gentar. Wanita ini memang terlatih, dan selain ia telah mewarisi ilmu-ilmu pilihan, juga semangatnya besar bukan main pantang mundur, Apalagi sekarang ia berusaha untuk menyelamatkan ayah suaminya, puteranya dan suaminya, tentu saja ia mengamuk mati-matian. Untuk menghindarkan diri dari sambaran empat senjata lawan, ia telah mengerahkan gintang, ilmu meringankan tubuh, yang dipelajarinya dari ibunya, seorang ahli gintang yang sukar dicari tandingannya, juga ia memainkan gerakan kaki yang berdasarkan ilmu Bu Weng Hui Teng, ilmu terbang tanpa bayangan, yang dipelajarinya dari mendiang Bu Ye Il Jin, seorang di antara delapan dewa. Maka, tubuhnya berkelebatan dan kadang-kadang lenyap dari pandangan mata empat orang pengetuyuknya. Biarpun dia sendiri tidak mendapat banyak kesempatan untuk membalas, namun Sui Chin membuat empat orang pengeroyok itu terkejut dan gentar. Tiba-tiba yang biarpun menjadi murid selalu merupakan pimpinan mereka, berseru, pergi tanda seru ini merupakan isyarat kepada tiga orang gurunya. Mereka berlomcatan pergi dan pada saat itu Ceng Sui Chin hendak mengejar, lan hawe acu melemparkan sebuah benda ke atas tanah dan terdengar ledakan di susul asap hitam yang membuat tempat itu menjadi gelap. Sui Chin terkejut, karena khawatir kalau asap itu beracun, terpaksa ia melompat jauh ke belakang untuk menghindarkan diri dari pengaruh asap. Akan tetapi ternyata asap itu tidak beracun, dan ketika ia mencari-cari, empat orang itu sudah lenyap, tak nampak lagi bayangan mereka. Sui Chin membanting-banting kakinya dengan marah sekali. Ia menyumpah-nyumpah dan memaki mereka mencari kesana-sini. Ia memasuki hutan yang gelap itu, akan tetapi karena tidak tahu ke mana arah yang ditempuh empat orang tadi, ia menjadi bingung. Selagi ia menyusup-nyusup di dalam kegelapan malam di hutan lebat itu, di mana sinar bulan sama sekali tidak mampu memberi penerangan, merabah-rabah dan tidak tahu arah ke mana ia bergerak. Akhirnya Sui Chin terpaksa berhenti di bawah sebatang pohon besar. Kecerdikannya belaka yang mencegah ia melanjutkan pencariannya. Di dalam hutan yang gelap itu, amat berbahaya melakukan pencarian kepada empat orang yang lihai dan curang itu. Ia akan mudah terjebak, mudah diserang dari kegelapan. Biarpun ia mengenal benar tempat ini, karena ketika masih muda ia sering bermain-main di bukit-bukit sekitar Chin Ling San, namun dalam kegelapan malam ini ia tidak akan mampu memelah diri dengan baik kalau diserang dari kegelapan. Ia duduk bersilah, mengatur pernafasan dan mengumpulkan hawa murni. Ia harus mengumpulkan tenaganya dan besok pagi ia harus segar kembali karena ia membutuhkan kekuatan untuk mencari keluarganya sampai dapat untuk melawan pihak musuh yang kuat. Akan tetapi, baru saja ia bersama di belum 2 jam, dan waktu kurang lebih baru jam 3 pagi, keadaan masih gelap, sinar matahari masih belum nampak, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara orang. Supet, Bo, Wagul Sui Chin membuka matu dan menoleh ke arah datangnya suara. Ia melihat sinar obor dipegang oleh seseorang yang menuju ke tempat itu. Ia tidak mengenal suara itu, maka cepat ia meloncat dan menyusup di balik semak-semak, mendekati pembawa obor. Setelah dekat, baru ia melihat bahwa pemegang obor itu bukan lain adalah Chiyok Gun. Chiyok Gun terhitung pembantu dan murid Gou Kiyasan, maka menyebut suaminya Supek, Waguru, dan menyebut ia Supek Bo. Sekali menggerakkan kaki, ia meloncat dan tiba di depan Chiyok Gun yang nampak kaget karena munculnya Cheng Sui Chin begitu tiba-tiba. Supek Bo, Chiyok Gun, dari mana saja engkau? Dan di mana? SSTTT, Supek Bo, jangan terlalu keras bicara. Teocu, murid, tahu di mana mereka menawan Sukong, kakek guru, Supek, dan Sute, adik seperguruan, dia berbisik. Bagus tanda selu Sui Chin berseru Girang, juga dengan berbisik. Di mana mereka? Apakah mereka semua selamat-mereka selamat? Mari, Supek Bo, kita harus cepat membebaskan mereka. Sui Chin tentu saja tidak mau banyak cakap lagi dan dengan hati tegang namun gembira, ia mengikuti Chiyok Gun yang menyusup-nyusup melalui hutan itu, mendaki ke puncak bukit. Akan tetapi sebelum sampai ke puncak, di tengah hutan, Chiyok Gun berhenti. Tak jauh dari situ, di depan mereka, nampak sebuah bangunan besar tersembunyi di antara pohon-pohon. Ada beberapa buah lampu tergantung di sudut bangunan. Sui Chin merasa heran sekali. Seingatnya, di bukit ini tidak terdapat rumah orang, apalagi sebuah bangunan yang cukup besar itu. Akan tetapi ia tidak banyak bertanya karena ia melihat Chiyok Gun memadamkan obornya dan murid keponakan suaminya ini memberi isyarat dengan telunjut ke depan bibir agar ia tidak bicara. Dengan isyarat tangan, Chiyok Gun mengajak Supek Bo itu-itu menghampiri bangunan dari samping dan dia membisikkan ucapan lirih sekali. Supek Bo, Teo Chu tahu di mana mereka ditawan. Harap Supek Bo mengikuti Teo Chu saja, Sui Chin mengangguk. Sedikit pun tentu saja ia tidak mencurigai murid Chin Ling Pai yang sudah dipercaya oleh ayah mertuanya sehingga diangkat menjadi pembantu dari Gou Kian San ini. Ia hanya waspadat terhadap ancaman yang mungkin datang dari luar, dan dengan berindap-indap ia mengikuti murid keponakan itu yang loncati pagar halaman rumah gedung itu, kemudian mereka menuju ke belakang bangunan. Sebuah pintu kecil dari kayu bukan merupakan halangan berat bagi Chiyok Gun. Dia mempergunakan tenaganya mendorong dan daun pintu itu pun terbuka. Mereka masuk dan Chiyok Gun memberi isyarat kepada Supek Bo nya agar mengikutinya. Kini sinar subuh sudah mulai mengusir kegelapan malam. Akan tetapi lampu penerangan di bagian belakang rumah itu masih bernyala terang. Agaknya penghuni rumah itu masih tidur, kalaupun ada penghuninya. Namun Sui Chin tetap waspada sehingga andai kata saat itu ia diserang senjata rahasia sekalipun, tentu ia akan mampu menghindarkan diri. Karena hatinya tegang bercampur gembira akan bertemu kembali dengan suaminya, puteranya dan ayah mertuanya dalam keadaan selamat. Kepercayaan Sui Chin terhadap Chiyok Gun itu agak berlebihan. Dalam keadaan tegang gembira itu, ia kehilangan kewaspadaan. Dalam keadaan biasa, wanita yang biasanya amat cerdik ini tentu merasa curiga melihat betapa Chiyok Gun dapat memasuki bangunan itu dengan begitu leluasa, bahkan kini membawanya melalui lorong yang panjang dan berliku. Penawan keluarganya adalah orang-orang pandai, bagaimana mungkin seorang dengan tingkat kepandaian seperti Chiyok Gun dapat menemukan keluarganya yang ditawan oleh para penjahat liha itu. Namun, saat itu ia sama sekali tidak menaruh curiga terhadap Chiyok Gun. Chiyok Gun berhenti di depan sebuah pintu beruji besi yang terbuka. Ruangan itu kosong, ukurannya kurang lebih 8x10 meter dan terdapat sebuah lampu gantung di tengah-tengah. Di seberang sana terdapat pula sebuah pintu jeruji besi yang juga terbuka. Supek Bo, di belakang kamar inilah ruangan tahanan. Kita menyeberang ke sana Supek Bo dulu, Teocu takut, masih juga Suicin belum curiga. Ia mengangguk dan dengan hati-hati ia melangkah masuk lewat pintu yang terbuka itu. Ia bersiap-siap menghadapi jebakan, kalau-kalau lantai itu terbuka atau ada senjata rahasia menyerang dari kanan-kiri, atau atas-bawah. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu dan ia pun milangkah terus. Siok Gun milangkah di belakangnya. Ketika mereka tiba di tengah ruangan itu, tiba-tiba Siok Gun menunjuk ke atas. Suicin melihat ke atas, akan tetapi tidak terjadi sesuatu di sana. Terdengar suara keras beradunya besi dengan besi dan kedua pintu besi di depan dan belakangnya itu kini telah tertutup. Mereka terjebak, terkurung ke dalam kamar itu. Siok Gun, mari kita jebol pintu itu teriaknya kepada Siok Gun. Akan tetapi tiba-tiba nampak sebuah benda dilempar dari luar dan sebuah pula dari belakang, terdengar dua kali ledakan dan kamar itu penuh asap putih. Awas, Siok Gun. Tahan nafas, jebol pintu tanda seru teriak Suicin, akan tetapi terlambat. Ia melihat Siok Gun terhoyung lalu terbatuk-batuk dan roboh. Ia sendiri lalu mengerahkan tenaga dan menubruk pintu belakang untuk membobol pintu yang tertutup. Akan tetapi, terpaksa ia menarik diri lagi karena melalui jeruji besi, ada senjata-senjata golok dan pedang yang menyambutnya. Ia membalik dan hendak menjebol pintu depan. Akan tetapi kembali ia harus mundur karena dari pintu itu pun nampak senjata ditodongkan, siap menyambutnya. Ia segera membuka jubah luarnya, memutar-mutar jubah itu untuk mengusir asap keluar dari kamar melalui jeruji besi. Akan tetapi, kembali ada ledakan-ledakan dan asap semakin menebal. Betapapun gigihnya Suicin mempertahankan diri, tentu saja ia tidak mungkin dapat menahan nafas terlalu lama. Akhirnya terpaksa ia terengah, asap terhisap dan ia terbatuk-batuk, kepalanya pening, pandang matanya gelap dan pendekar wanita yang gigih ini pun akhirnya roboh pingsan di dekat Siok Gun. Setelah siuman dari pingsannya, Suicin mendapatkan dirinya rebah di atas sebuah pembaringan, dalam sebuah kamar yang berpintu baja tebal dengan jeruji baja amat kuatnya. Ia merasa lega bahwa tubuhnya tidak terluka, dan ia pun tidak dibelenggu. Ketika ia bangkit duduk, ia mendengar suara lirih. Suicin tanda seru ia menoleh dan cepat melompat ke dekat jendela beruji baja itu. Kiranya suaminya berada di sana, di dalam ruangan lain, terpisah beberapa meter dari jendela itu. Juga suaminya berdiri di balik jendela beruji baja. Mana ayah dan kuibu Suicin bertanya. Keadaan suaminya tak perlu ia tanya lagi. Suaminya jelas selamat dan sehat, hanya tertawan seperti dirinya. Mereka di kamar sebelah. Dalam sebuah kamar, kami dapat saling melihat dan bicara. Mereka selamat, kata Hwi Song. Bagaimana mereka dapat menawan bu aku terjebak, dalam ruangan dan pingsan karena asap pembius. Aku bersama Siok Gun yang juga roboh pingsan, hem, kiranya mereka memergunakan dia pula. Siok Gun itu kaki tangan mereka, eh. Apa maksudmu? Tentu saja Suicin merasa heran dan terkejut pula mendengar ini. Mereka lebih dulu menawan Siok Gun dan membuat dia menjadi seperti mayat hidup nah mentaati semua perintah mereka. Ingatannya telah mereka kuasai milalui sihir dan racun, ah. Tapi, siapa mereka dan mengapa mereka menawan kita iblis betina itu adalah Tok Chiang Bimo Lisu Bi Hwa, dan tiga orang Tosub Pek Lian Kau itu adalah guru-gurunya, hem, sudah ku duga mereka orang-orang Pek Lian Kau, melihat alat peledak itu. Tapi mereka mau apa tanda tanya mereka tidak mengaku, akan tetapi aku dapat menduga bahwa mereka agaknya hendak menguasai Chin Ling Pai dan akan memergunakan nama Chin Ling Pai untuk maksud-maksud buruk, hem, berbahaya sekali kalau begitu. Akan tetapi bagaimana mereka dapat menawanmu? Apakah juga karena jebakan dan asap pembius Suicin merasa penasaran sekali? Suaminya adalah seorang pendekar sakti, bagaimana sekarang dapat demikian mudahnya tertawan? Hui Song menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa istrinya tentu tidak setuju, akan tetapi dia pun tidak dapat berbohong. Mereka itu hendak membunuh ayah dan kuibu di depan mataku, terpaksa aku menyerah, hem, sui Chin menahan hatinya yang hendak menegur. Diam-diam ia tidak dapat terlalu menyalahkan suaminya. Suaminya adalah seorang anak yang berbakti, juga seorang ayah yang amat mencinta putranya. Bagaimana mungkin dia tega membiarkan ayahnya dan putranya dibunuh? Mereka berjanji tidak akan mengganggu ayah dan kuibu. Kalau mereka berani melanggar, aku pasti akan mengamuk dan mengadu nyawa dengan mereka. Kita berdua akan mengadu nyawa dengan mereka. Sui Chin berkata penuh semangat. Hai hai hik, sungguh mengagumkan sekali. Sepasang pendekar sakti Chia Hui Song dan Cheng Sui Chin sungguh gagah perkasa terdengar suara ketawa. Baik Hui Song maupun Sui Chin dapat melihat wanita yang berada di luar kamar tahanan itu melalui jeruji baja pintu kamar mereka. Kalau Hui Song memandang dengan sikap tenang dan sinar matu dingin, sebaliknya Sui Chin memandang dengan sinar matu seperti berapi-api. Perempuan hina tak tahu malu. Kalian menggunakan care yang amat curang dan pengecut. Kalau memang kalian orang-orang pekelian kau mempunyai kegagahan, mari kita bertanding sampai seribu jurus subi HWA menghadapi makian itu dengan senyum simpul. Nyonya yang gagah, simpanlah kemarahanmu. Tidak baik untuk kesehatanmu dan kesehatan keluargamu, huh. Engkau jangan harap dapat mengertak aku. Kalau engkau melanggar janjimu kepada suamiku, aku pasti akan merobek-robek kulitmu, mencabuti semua uratmu dan mematahkan semua tulangmu biarpun mulutnya masih tersenyum. Namun wajah BHA berubah agak pucat dan ia merasa ngeri mendengar ancaman wanita itu. Ia teringat bahwa wanita ini adalah putri tunggal pendekar sadis, dan kenyataan ini saja sudah membuat bulu tengkutnya berdiri, apalagi mendengar ancaman yang luar biasa sadisnya tadi. Ia sudah mendengar tentang pendekar sadis di waktu mudanya. Berdiri bulu tengkutnya kalau ia mendengarkan cerita para tokoh Kang Owi yang tua tentang kekejaman pendekar sadis kalau menyiksa dan membunuh musuh-musuhnya. Dan yang mengeluarkan ancaman sekarang ini adalah putri pendekar sadis, anak tunggalnya. Tentu saja ia tidak tahu bahwa sejak kecil, ayah ibunya melarang Sui Chin untuk bersikap kejam, bahkan tidak membunuh kalau tidak sangat terpaksa. Sui Chin sama sekali tidak memiliki watak kejam seperti ayahnya dahulu, tidak pula aneh seperti ibunya dahulu. Akan tetapi begitu melihat seluruh keluarganya terancam bahaya, ia dapat berubah menjadi seorang yang amat ganas dan mungkin saja dapat melakukan kekejaman seperti yang diancamkannya tadi. Tenanglah, nih hiap, kata Bihawa sambil tetap tersenyum untuk menyembunyikan perasaan ngerinya. Kami tidak bermaksud buruk terhadap keluargamu. Kalau memang kami bermaksud buruk, tentu mereka itu tidak kami tawan, melainkan kami bunuh. Dan engkau boleh bertanya kepada mereka. Kami tidak pernah bersikap kasar, kami selalu menghormati mereka. Kalian hanya menjadi tamu kami untuk sementara saja. Kalau sudah selesai urusan kami, tentu kami akan membebaskan kalian disertai maaf kami yang sebesarnya. Setelah berkata demikian, tidak memberi kesempatan kepada Sui Chin untuk memaki lagi, Bihawa menghilang. Sui Chin, tenanglah. Mereka adalah orang-orang yang jahat, keji dan curang. Kita harus berhati-hati, terutama untuk keselamatan ayah dan kuibu, hem, menghadapi anjing-anjing busuk seperti orang-orang pek, liankau, tidak boleh kita terlalu mengalah. Kalau mereka memang tidak mengganggu keluarga kita, boleh kita pertimbangkan untuk melepaskan mereka. Akan tetapi sedikit saja mereka mengganggu keluarga kita, aku bersumpah akan membuat perhitungan sampai tuntas, dan akan mengejar mereka sampai ke negara sekalipun Hui Song yang maklum bahwa istrinya itu marah sekali karena terdorong kekhawatirannya terhadap keselamatan keluarga, hanya mengangguk-angguk. Memang ada baiknya istrinya memperlilihatkan sikap keras agar orang-orang pekelian kau itu tidak berani bertindak sembarangan terhadap keluarga mereka. Akan tetapi diam-diam Hui Song amat mengkhawatirkan keadaan Chin Ling Pai yang kini ditinggalkan para pimpinan. Yang berada di sana tinggal Gou Kiyang San. Dan dia tetap khawatir kalau putrinya, Tia Kui Hang pulang, tentu akan terjadi geger. Putrinya itu malah lebih galak dan lebih berani dibandingkan ibunya Onolo Dewi, KZ Onolo Aduh, sungguh berbahaya sekali berkali-kali gadis itu berseru khawatir. Namun pemuda yang mengemudikan perahu itu bersikap tenang saja, bahkan tersenyum-senyum menyaksikan kekhawatiran gadis itu. Mereka hanya berdua saja di dalam perahu kecil. Jangan takut, manis. Aku sudah biasa di tempat ini. Kalau orang lain yang belum pernah tinggal di sini, pasti akan mengalami bahaya mengemudikan perahu di antara batu-batu karang tajam merunting ini, apalagi kalau ombaknya sedang pasang dan banyak batu yang tidak nampak di permukaan air. Perahu itu dengan mahir dan cekatan sekali menggerakan dayungnya dan moncong perahu terhindar dari tuburkan dengan batu karang hitam yang menonjol di permukaan air. Memang daerah itu amat berbahaya. Di permukaan air laut itu banyak terdapat batu-batu karang seperti barisan yang dipasang rapi, sengaja hendak menghalang perahu yang berani mendekat ke pulau itu. Dan pulau itu pun sukar didekati. Sebagian besar merupakan tebing yang tinggi sehingga tidak mungkin perahu mendekat dan para penumpangnya mendarat. Satu-satunya bagian yang landai hanyalah yang penuh batu karang itu. Dan bagian ini berbahaya sekali. Karena hanya bagian ini yang landai, maka ombak dengan bebasnya menyerbu ke darat dan menghantam batu-batu karang. Dan kadang-kadang, di antara batu-batu karang itu, nampak pula seperti batu karang kecil meruncing yang meluncur ke sana-sini. Ada belasan buah banyaknya. Yang itu bukan batu karang, melainkan sirip ikan-ikan hio yang amat ganas dan haus darah. Maka, kalau sampai ada perahu membentur karang dan pecah, penumpangnya terjatuh ke dalam air, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Gadis yang berada di perahu itu tidak nampak seperti seorang gadis pemalu dan bodoh. Sebaliknya, ia nampak pemberani dan cerdik. Usianya sekitar 20 tahun dan ia memiliki kecantikan yang khas Tibet. Rambutnya hitam panjang dikunci menjadi dua. Sepasang matanya sipit, hidungnya agak besar dan mulutnya amat kecil munggil, wajah itu nampak manis sekali. Kulit tubuhnya putih kemerahan dan yang lebih menarik lagi adalah bentuk tubuhnya. Tinggi ramping dengan pinggul yang besar bulat dan dada yang nontok menonjol. Memang ia peranakan Tibet. Ibunya seorang wanita Tibet yang cantik bernama Souli, sedangkan ayahnya adalah seorang priahan, seorang tokoh, besar dunia hitam yang pernah menggegerkan dunia perselatan. Ayahnya yang kini sudah tidak ada lagi itu berjuluk Ang Hang Chu, si kumbang merah, dan bernama Teng Bun An. Gadis ini bernama Mayang dan ia pun bukan seorang gadis sembarangan saja. Ia adalah murid terkasih dari Kimo Suyankou, seorang datuk perselatan yang lihai pula dan yang bertempat tinggal di puncak awan keburu di pegunungan Ningjing San. Ilmu silat yang dikuasai Mayang adalah ilmu-ilmu silat yang tinggi diantaranya yang paling hebat adalah ilmu silat tangan kosong yang disebut hekco atau kciang, tangan beracun ular hitam, dan ilmu senjata pecut yang sukar ditandingi. Ada pun pemuda yang bersama ia naik perahu dan yang demikian pandainya mengemudikan perahu di antara batu-batu karang itu pun seorang pemuda yang amat menarik perhatian. Usianya sekitar 24 tahun, tubuhnya sedang namun tegap, sikap dan bicaranya halus dan sopan. Wajah pemuda ini tampak menarik, namun di dalam sinar matanya yang kadang dingin redup itu terkadung sesuatu yang mengerikan. Dia memiliki ilmu kepandayan yang bahkan lebih tinggi daripada Mayang, karena pemuda ini adalah seorang yang telah mewarisi atau mempelajari ilmu-ilmu yang dasyat dari pendekar sadis, majikan Pulau Teratai Merah. Dia bernama Sim Kililong dan tumbuh dewasa di pulau itu, menjadi murid pendekar sadis dan istrinya. Akan tetapi, dua tahun lebih yang lalu dia milarikan diri, minggat dari Pulau Teratai Merah sambil membawa pusaka yaitu Pedanggin Hawa Kiam. Kemudian, di dalam petualangannya selama dua tahun lebih itu, berkali-kali dia bergaul dengan tokoh-tokoh sesat sehingga dia melakukan berbagai kejahatan termasuk pemerontakan. Akhirnya, dalam bentrokan dengan para pendekar, dia bertemu dengan Mayang, saling jatuh cinta dan agaknya perasaan cinta kasihnya terhadap Mayang. Gadis pendekar keturunan Ang Hang Chu ini telah mengubah wataknya dan dia ingin kembali ke jalan kebenaran. Terima kasih telah menonton!